Halo selamat pagi pemirsa, pagi ini kita sudah sampai di Bohti Plantation Sungai Palas Cameron Highland pemirsa setelah 2 tahun gak bisa datang kesini karena MCO ternyata Bohti menyediakan suasana yang baru ya mulai dari tempat parkirannya kita bisa lihat ya semakin rapi dan semakin luas pemirsa oke baiklah kita akan coba melihat perubahan lain yang ada disini ya dan easy tampaknya sangat senang walaupun cuaca sedikit grimis tapi dia sangat enjoy, dia mau menikmati liburannya ya jadi dia juga mau jalan kaki naik menuju ke atas iya itu dia pemandangan hijau sejauh mata memandang belum lagi bunga-bunga cantik yang sedang mekar-mekarnya dan tumbuh liar disepanjang perjalanan disini kita juga bisa menikmati secangkir teh ditemani aneka macam cake dan juga donat pemirsa dan Bohti Plantation ini adalah satu-satunya tempat terfavorit yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan yang pergi ke Cameron Highland dan Bohti Plantation ini hanya dibuka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 4.30 sore pemirsa jadi jangan coba-coba datang di hari Senin ya karena sudah pas ditutup dan perjalanannya menjadi sia-sia oke kita sudah semakin dekat dengan anak tangga menuju ke atas bisa kita lihat ya ada banyak juga anak-anak kecil yang ikut berwisata ke sini dan mereka tampak bersuka cita menikmati perjalanannya sama seperti easy yang maunya jalan sendiri ya oke itu dia ramai sekali dan Wow ternyata enggak cuman parkirannya saja yang berubah jadi lebih cantik ternyata anak tangga untuk menuju ke atas pun tampak lebih modern ya dari sebelumnya pemirsa dan ini tuh membawa suasana yang berbeda ya karena di tempat-tempat lain setelah MCO tampak sedikit lesu ya masih banyak kade-kade yang tutup tapi di sini justru terlihat pembaharuan di setiap sudutnya pemirsa tapi tetap dengan pemandangan yang indah sama seperti dulu dan itu dia sudah mulai kelihatan ya tempat tujuan kita untuk menikmati suasana jadi kita butuh waktu kurang lebih 10 menit ya untuk sampai ke atas dan ternyata kafenya juga sudah mengalami banyak sekali perubahannya tampil lebih menawan dengan area yang lebih luas dan juga ada tempat pemesanan di dua sisi jadi dengan pengunjung yang sebanyak ini kita enggak perlu lagi mengantri panjang seperti tahun-tahun sebelumnya untuk memesan teh dan makanan di sana pemirsa jadi selain untuk menikmati teh dan teman-temannya kita juga bisa mampir ke gerai penjualan teh bohti dengan kemasan istimewa yaitu kemasan khusus oleh-oleh yang hanya dijual di gerai bohti sungai palas ini dan juga kita bisa ikut belajar ya dengan mengunjungi pabrik teh mininya pemirsa ya jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah daun teh sampai menjadi hidangan hangat yang istimewa tapi karena hari ini cuaca hujan dan kami bawa izi jadi kedatangan kami kali ini adalah khusus hanya untuk menikmati suasananya saja pemirsa ya jadi pemandangan disini memang sangat-sangat indah karena memang bohti ini adalah kebun teh terluas Asia Tenggara pemirsa jadi bisa kita bayangkan ya seperti yang terlihat di video hijau sejauh mata memandang pemirsa dan baiklah kita akan melanjutkan jalan-jalannya silahkan tonton videonya dan selamat berlibur bye Hai dia mau duluan terus mobile sehingga ini 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 selamat menikmati kita sampai terima kasih 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 bye bye terima kasih 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 terima kasih